Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai arti pentingnya empat pilar kebangsaan, MPR RI terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat, seperti yang dilakukan di Ruang Prameswara Setda Palembang pada Jumat 21 Agustus 2015. Kota Palembang menjadi tujuan pertama setelah terbagi dalam beberapa kelompok oleh badan sosialisasi MPR RI. Edi Prabowo, Ketua Komisi 4 DPR RI, yang sekaligus membuka sosialisasi empat pilar ini mengatakan, para guru melalui PGRI sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai komitmen kebangsaan serta menumbuhkan prinsip berbangsa dan bernegara. Satu bentuk model bagaimana kita menumbuh kembangkan sikap prinsip berbangsa. Yang kita sasar sekarang adalah guru-guru melalui PGRI-nya, karena kita percaya bahwa beliau-beliau ini adalah tokoh yang akan menyampaikan komunikasi langsung ke generasi muda kita, ke pendidik, ke anak-anak sekolah kita. Nah ini harapannya. Sementara itu, PLT Wali Kota Palembang, Harno Joyo mengungkapkan, dengan ditanamkannya empat pilar kebangsaan pada diri kita, diharapkan generasi muda akan mempunyai rasa nasionalisme, sehingga cinta kepada bangsa dan negara untuk menjadikan lebih baik lagi. Kalau empat pilar kebangsaan itu sudah terpatri di dalam dada kita, kita akan mempunyai rasa nasionalisme, sehingga cinta kepada bangsa dan negara untuk memajukan bangsa dan negara ini. Dengan adanya sosialisasi empat pilar, dengan sasaran utama guru melalui PGRI ini, dapat memahami lebih detail dan bisa secara luas menyampaikan empat pilar kebangsaan kepada generasi muda, sehingga ideologi bangsa dapat terpelihara. Dan ini sangat penting untuk diketahui oleh anggota PGRI, karena mereka adalah guru, dan selama ini kita hanya tahu empat pilar kebangsaan itu hanya Pancasila, tahunnya Mundur 145, NKRI, dan Bahenika Juni Dika. Tapi itu kita tidak tahu bagaimana pengembangannya. Maka hari ini kita akan tahu secara koperhensip, apa itu Pancasila, apa itu Undang-Undang Dasar 15, dan apa itu NKRI dan Bahenika Tunggal Ika. Sehingga para guru-guru yang tergabung dalam anggota PGRI ini, dia secara luas dapat menjelaskan kepada anak didiknya. Empat pilar kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bineka Tunggal Ika, dan NKRI. Gusti Putus Umerta Yasa, Sriwijet TV